Apakah kan banyak orang yang bilang gini, oh enggak tuh kalau misalnya orangnya suka nge-gym, terus dia gitu minum, apa sih namanya segala macem, supplement-supplement gitu kan ya. Itu badannya doang yang gede, tapi kelaminnya enggak gitu. Gimana gitu? Oh iya maksudnya kita, apa yang apa misalkan saya maunya gini, ya diturutin. Apa sih? Jawab bro, gue mau ajarkan sama dengan istri ini. Gini, itu bakesnya, itu bakesnya, bakesnya, bakesnya. Gini, bakesnya. Kok ini. Halo Momendet, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin di Boba atau Bobo bareng. Kamu Boba kali ini siapa ya Momendet? Aduh, ini agak-agak epic nih, perbedaan umurnya jauh banget, kita kan belajar banyak ya dari mereka berdua. Apa kabar Bang Figo? Baik, siapa banget. Apa kabar Aisyah? Baik, apa kabar. Ini mereka happy-happy sekali nih, masih bisa hitungan pengantin baru ga sih kalian? Pengantin baru boleh dibilang, masih anget-angetnya nih. Pengantin pandemi ya? Pandemi soalnya itu lebih murah kalau married ke pandemi, tidak mengeluarkan gaya besar. Ketemu sama dia, langsung dibilang gini, ya kita enak nih pengantin langsung murah. Ya ampun, langsung deg-degan saya dengernya, murah katanya gitu ya. Tapi benar-benar ya 2 tahun ini, gimana sih rasanya jadi pengantin pandemi ini? Gimana rasanya? Ya rasanya ya nikmat-nikmat aja. Nikmat banyak, tapi ga bisa mengundang banyak orang, gapapa ya? Engga, memang terbatas, jadi paling banyak 30 orang, 40. Dan memang kalau mau married harus pandemi, jadi tidak mengeluarkan gaya besar. Harus pandemi lagi, dasar. Kenapa yang tepuk tangan mau ikutan nikah pandemi juga? Dasar. Ini kan perbedaan umurnya 24 tahun ya? 24 tahun. Emang sengaja mencari yang muda nih Bang Vigor ini? Sebenarnya tidak sengaja juga sih, memang jodoh. Jodoh itu kan kita ga tau segala sesuatunya, hidup itu juga tidak ada yang pasti. Pasti itu kan cuma mati sama tua, tapi memang kebetulan saya ketemu dia ini di salah satu tempat kafe, Kepat kopi, waktu itu saya lagi ngopi, mau pengen ngopi, ketemu dia lah sama temennya. Terus dia ngeliat saya, saya lagi beli kopi doang, ya reguler. Begitu saya nilai ke kiri, ada dia senyum, waduh ini cewek ini. Kebetulan saya lagi sendiri. Langsung set-set gitu lagi ada bunyinya ya. Terus, mungkin dia nge-fan juga sama saya. Jadi dia senang liat saya, dengan sosok seorang Tigor yang badannya besar, ganteng, lucu itu. Aduh, muji diri sendiri ga apa-apa ya. Berkaitan dari penelenggungan orang kelamaan, Mbak. Akhirnya tukar nomor WA, terjadilah komunikasi. Apa kabar, sehat baik. Kebetulan saya lagi sendiri. Waktu itu, saya anak. Lagi gua tau ga usianya Aisyah waktu itu? Saya waktu itu, belum tau, cuma nebak-nebak buah manggis aja. Sebenernya anak masih muda nih. Tapi ya, namanya juga kita akan anak. Aksinya bener muda, umurnya 28 tahun. Masih muda ini young people. Tapi ya, enggak deh. Gak apa-apa, yang penting dia mengerti dengan keadaan saya. Ya kan, umur tidak masalah tua. Tapi yang penting dia mengerti, saya juga mengerti. Keadaan yang harus dimengerti itu apa? Nah, kadang-kadang gini kan. Kalau masih muda itu kan, bawaannya macam-macam. Kita bisa ngomong, dan dia bisa ngomong kita yang lebih tua juga. Dan mungkin egonya mungkin. Macam-macamnya itu apa? Maksudnya gini. Gaul, dugel. Kebanyakan seperti itu. Dulu awalnya. Masih suka nongkrong. Masih suka nongkrong. Tapi ini sekarang. Ini baru bareng nongkrong nih. BOMBA! 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 Tapi dia enggak. Dia benar sekarang. Mengajarkan sesuatu kepada saya itu yang benar. Gitu. Nah, ini bukannya mau mengungkit-ungkit masalah lu yang pahit. Gitu ya. Tapi pembelajaran paling besar dari pernikahan pertama dan kedua ya, Mak? Ini yang ketiga ya? Yang ketiga. Pembelajaran terbesarnya itu apa ya? Sehingga, ah yang ketiga ini harus berhasil dong. Kan pertama udah gagal, kedua gagal. Berarti yang ketiga pasti berhasil. Karena apa nih pembelajaran berharganya dari kemarin-kemarin? Ya, saya sih belajar dari pengalaman juga. Kegagalan pertama, kedua. Tapi kegagalan pertama itu bukan gagal gimana ya. Memang keadaan lagi sakit. Kena gula. Jadi udah armahum. Jadi ya udah deh. Terpaksa ketemu yang dua ini gagal. Karena gagal dalam arti kata bisi dan bisinya beda ini. Mungkin mereka dianya lebih ke wanita karir, pekerja. Saya juga pekerja. Sibuk satu sama lain. Dan terlalu banyak larangan-larangan memprotect. Bahwa saya tidak sepenuhnya harus kesana, kesini, kesana. Ah itu dia nggak mau gitu loh. Dijaga. Saya kan orang kan bebas-bebas aja. Lu kasih kepercayaan gue, gue menghargai percayaan lu. Gitu kan sebenarnya. Tapi ini siapa gue ada di mana? Di mana? Bidoko lu lah. Itu capek hidup saya begitu. Saya tidak mau. Kan Indonesia sudah merdeka mbak. Masih mau dijajah lagi. Iya kak? Itu dia. Siapa menjajah siapa sih sebenarnya? Jadi bukan karena saya syuting suami sama istri jadi senatengkutukan. Jadi sudah. Menghargain gitu kan. Amit-amit cancel-cancel ya. Nah. Tapi akhirnya tidak ada kecocokan. Ya udah bisa aja udah. Kok pede bang? Mau nikah lagi sampai yang ketiga? Saya sebenarnya tidak mau nikah lagi. Cuman saya nggak tahu jalan hidup saya sebenarnya apa. Ternyata jatuh cinta ya. Karena saya tidak bisa sendiri. Jujurnya terus serang. Tidak bisa ada yang jagain saya. Ya kan? Kalau saya makan, masakin apa. Ngejim bareng apa. Jadi gitu. Dapatlah dia yang lebih muda. Ya kan? Yang lebih gahar juga ibaratnya. Oh gitu. Belum ngomong-ngomong dia udah bocoran. Gaharnya. Kalau saya macam-macam dia teriak-teriak. Nah itu gahar. Oh kirain gahar di ranjang. Itu nggak usah dibilang. Orang ngejim itu kan supplementnya banyak. Otomatis pasti begitu. Ya kan? Aku harus nanya sama yang sebelahnya dong. Nggak bisa nanya sama abang sendiri kan. Aisyah benar nggak sih? Kalau misalnya melihat badannya. Seorang abang tigur itu kan buff sekali besar. Gini-gini. Apakah kan banyak orang yang bilang gini. Oh nggak tuh. Kalau misalnya orangnya suka ngejim. Terus dia gitu minum. Apa sih namanya segala macam. Seplumen-seplumen gitu kan ya. Itu badannya doang yang gede. Tapi kelaminnya nggak gitu. Ini proporsional apa nggak nih? Ini untuk menjawab beberapa banyak mitos. Ya. Dan kepercayaan. Katanya kalau badannya udah keker. Udah kehabis semua tuh ototnya untuk badannya. Sampai kelaminnya tuh jadi. Hahaha. Ya kan. Cinta juga. Ah itu hanya mitos. Sebenarnya kenapa? Yang ngomong dong. Ini dong. Aku yang ngomong. Istri dong. Nggak sih nggak. Mungkin. Jangan takut bang. Ini jawabannya bagus bang. Ya udah. Udah mengerem aja. Mengerem narasi nih. Eh. Jawabannya sendiri. Iya. Sebenarnya oke. Apa. Nggak semua. Dibilang kayak gitu. Nggak semua kayak gitu. Tapi suami aman ya sebenarnya. Aman. Jadi saiznya oke ya. Nggak ke kecilan nggak ke beratan. Kalau diproporsi. Proporsionalnya oke lah ya tuh. Oke. Jadi nggak semuanya gitu. Seperti itu ya. Jadi. Kalau misalnya ada orang yang mungkin karena badannya besar. Jadi terlihat itu. Misalnya. Misalnya besarnya bukan karena otot gitu ya. Bukan karena olahraga. Tapi karena. Apa. Berat badan dan segala macam. Sehingga ketutupan gitu ya. Itu kan bisa aja terjadi. Itu mengaruh dari apa. Turunan juga sih sebenarnya. Iya. Atau juga suku bangsa dan segala macam. So. Itu jadi nggak benar ya. Mom and Dad ya. Kalau misalnya seorang Bang Tigor Mikan ya. Gitu ya. Yang staff ini Aisyah gitu ya. Kira-kira dia itu. Suka ngasih foreplay apa nggak sih. Atau maunya kalau seks tuh langsung, 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 langsung gitu. Coba dijelasin. Coba dijelasin. Dia suka langsung, langsung. Atau dia halus gitu ya. Pemanasan dulu atau gimana. Atau gimana tuh Rejani. Pemanasan dulu. Jadi lebih ke lama pemanasan. Sama pemanasan ya. Sabar juga si abang ini ya Bang. Banyak ke lama Bang. Malah lo ikut jelasin. Lah kenapa. Kalau untuk masalah itu. Perpemanasan, foreplay ya. Jadi agak lebih lama. Saya orangnya seperti itu. Tidak bisa langsung-langsung. Karena memang terbiasa dengan pola itu. Polanya harus pelan-pelan dulu. Karena memang bagus begitu kan. Jadi juga oke gitu ya. Aisyah selalu merasa nyaman gak sih. Untuk ngobrol gitu. Tentang keinginan di atas ranjang gitu. Sama Bang Tigor gitu. Kayak bang. Aku mau ke kiri ke kanan sedikit. Bang. Aduh ngerem di situ bang. Atau gimana gitu. Aya nyaman. Pokoknya kita. Apa yang apa misalkan. Saya maunya gini. Ya diturutin. Apa sih. Jawab lu. Jangan ketawa dengan istri nih. Gitu. Kamu selalu nyaman. Kalau bisa ngomong apa yang kamu inginkan gitu. Posisi segala macem gitu ya. Soalnya gak ada malunya gitu. 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 Ada kan orang yang suami istri masih. Iya ya suami istri ya. Gengsi-gengsi gitu. Mbak ini harap loh. Gahar loh. Kenapa sih dibilang gahar terus. Emang kamu gahar ke dirancang ya. Gahar kayak gimana sih istrinya dirancang. Gitu. 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 Gitu makasih ini. Gitu. 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 Apalagi ga lo makan kambing. Saya gila kambing. Lo makan kambing. Lo rangangnya bisa rontuk. Gitu. Sebenarnya libidonya memang sudah tinggi, seksualisannya sudah tinggi. Jadi sebenarnya kambing itu tidak pengaruh untuk bikin lebih nafsu. Tapi kalau ada kambing, mungkin halusannya jadi, Aku harus makan kambing nih, Pak. Emang nafsu aja sih. Lebih nafsu nya, lebih berlebihan. Benar, Mbak. Dia kalau ini, waduh, jangan ditanya deh. Kita juga kewalahan juga. Kesian kamu bisa lagi sama Aisyah. Tumpuk, tapi untuk kita bisa menyimbangin ya. Iya.